Halo beauty babes Halo beauty babes Welcome back to beautybeetid youtube channel Bersama aku Dita Bersama aku Dita Dewi Nah kali ini di segmen FFTO Edisi April 2022 Oke di FFTO bulan April ini Kita bakalan ngebahar Empat brand ya Mbak Dewi Beragam juga Ada yang dari lokal Tapi juga ada yang dari western Ya international brand So kalo kalian pengen tau produk apa aja Yang bakalan kita unboxing Di bulan April 2022 ini Keep on watching beauty babe Oke ini dia produk pertama kita Langsung ke parfum Langsung ke parfum dari swedia Sesuai dengan namanya, namanya kan Swedish experience blazing warm Oke oriflame Swedish blazing Oke 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 Ya jadi Kita sebenernya gak tau dibacanya ke SE SE Jadi kita ngomongnya Swedish experience aja ya Jadi ini bukan EDT Atau Cologne biasa Ini bener-bener EDT Oh oke Sesuai dengan musimnya Musim semi spring Jadi deskripsinya dari press release yang kita dapat Dia bisa membawa kita ke Sweden Oh oke Pada saat di musim semi yang warm Oke Begitu Jadi Ya mungkin kalo misalnya kalian semprotin Sekali semprotin langsung Mungkin floralnya floral swedia banget gitu Oh oke Aku juga langgerti yang hidup disana sebenernya bunga apa gitu kan Tapi mungkin kalo di Eropa ya Harusnya bunganya juga lebih Beragam kalian mah kalo musim semi Daripada di Indo Mungkin ya Aku sih pernah ke Sweden Tapi itu pas musim panas Jadi rata-rata sih Yang aku rasakan secara itu hangat sih Jadi jam 4 pagi itu udah terang Jam 4 pagi udah terang Jam 9 malem baru gelap Oh gitu Jadi gelapnya itu cuma dari jam 9 malem sampai jam 4 pagi Oke baik Jadi puasanya lama Oke jadi ya itu ceritanya Kalo misalnya kalian pake parfum ini Kalian bisa merasakan musim semi di Sweden Top notes nya itu adalah Orange Green Apple Ozonic Top notes yang terasa segar hangat dan intense Jadi kan kalo musim semi emang Bunganya tuh pada bermekaran baru gitu ya Fresh ya Terus hard notes nya apa nih Mbak Dewi Hard notes nya ada golden Button flowers Nah aku juga Belum bisa mengira-kira golden button flowers itu seperti apa Tapi katanya sangat aromatik Terus memberi kesegaran Yang berseri Berseri Seperti lagu-lagu zaman 80-an berseri Terus ada aroma melatinya jasmin nya juga Dan Pine needle Pine needle itu mungkin kayak pinus ya Kayak dari aroma Jadi aromanya Apa ya Aroma segar tapi mungkin Bersih gitu loh kesannya Terus ini base note nya Ada birch wood sama amber wood Nah tadi kan udah ada Fruity ada orange green apple Terus ada golden button flowers juga Nah ini kok tiba-tiba Yang tadi feminine ada amber wood nya Itu kan agak-agak androgini juga ya Parfum nya ya Aku sebenernya suka banget sih Kalau parfum tuh ada aroma wood nya gitu Terus kita coba unboxing Terus kita spray juga ya Kayak apa sih Nah ini botol ini Oke Kita coba ya Ini emang ada aroma wood nya sih emang Tapi yang pas lagi keluar pertama sih Langsung sweet dulu ya mbak ya aroma manis ya Apa Fruity nya gak terlalu penceng Iya Jadi aroma manis yang keluar terus Setelah lama baru kerasa tuh wood nya Iya Ini sweet nya berkurang sih Kalau ketenak kulit Bener Kenceng emberwood nya Iya iya Tapi ini Kurang jauh dari Spring yang mainstream sih Baunya gitu Kalau spring kan Bunga bunga Girlly Cerly Ini burukku Sangat sophisticated sih Jatuhnya Iya iya Kayak Dewasa gak sih Iya 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 Ya bukan aroma yang cheerful Iya 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 Kalau girly lah gitu Kalau girly Semprotan Kalau disemprot di udara sih emang iya pertama kali tuh sweet Ternyata beda Kemestri nya Beda kalau kena kulit gitu Jadi So udah ngerasain pengalaman simsomy di video ya mbak Sudah terbang kesana dalam imajinasi Ya dalam imajinasi Secara virtual ya Mudah-mudahan Kita bisa kesana ya mbak ya Amin Apalagi lagi So habis ini kita lanjut ke produk kita yang kedua Ini produknya Juga dari Internasional Kita sama brand Dan udah legendaris Mungkin zamannya Mama-mama kita udah pake Mungkin Nenek-nenek kita juga udah pake kali Iya Dan ini sebenernya juga Serisnya ini sudah ada Tapi di reformulated sekarang gitu Oke ini produk dari Ultimato Ultimato Rangkaiannya namanya Hydra Botanic Hydra Botanic Jadi warnanya hijau Seger sesuai dengan musim simunya mbak Ya Mas kita buka ya Oke ini dia produknya Oke Jadi dalam rangkaian ini Ada tiga produk Tapi Aslinya rangkaiannya tuh ada empat produk Yang ini Yang ini toner Terus yang ini facial wash Terus yang ini night creamnya Nah yang day creamnya Gak ada di dalam PR box Ini Ultimato Hydra Botanic ini Diciptakan memang untuk Again Untuk masyarakat urban mbak Yang kulitnya sudah Overwork Oke Udah lelah Udah Mungkin karena faktor gaya hidup yang Cepat kan Biasanya kan kalau Perkotaan kan Karena aksesnya gampang Fasilitas semua ada Maunya gerada-gerada cepet-cepet gitu Terus Belum kita juga ke papar polusi Terus abis itu sinar matahari juga Terus makan makanan yang gula-gula Nah itu juga bikin Kulit kita menual lebih cepat gitu Nah dengan adanya sih Ini merupakan solusi buat Kulit yang overwork tadi Yang stress itu Oke oke Yang ini adalah Ultimato Hydra Botanic Weeping Cream Foaming Clanser Oke Terus yang kedua ini Ultimato Hydra Botanic Calming Toning Lotion Jadi ini kayaknya toner yang hydrating Dan Apa ya Memberi Mungkin kalau Zaman sekarang Ada exporting toner Dan ada hydrating Ini lebih cenderung ke arah Hydrating tonernya Ya Terus yang ini Ada night creamnya Nah yang day creamnya Itu bentuknya seperti Emulsion teksturnya gitu Jadi lebih ringan Lebih cocok untuk Beraktifitas Di siang hari Yang lebih banyak Kalau malem Memang teksturnya Yang lebih creamy Dan lebih rich Karena kita tidur gitu Kalau yang pagi Teksturnya lebih Karena memang beberapa Teknologi Dan ingredients Yang dipakai ini Ternyata memang Semacam Signature ingredients Dari si Ultimato Jadi Kekuatan dalam Si Ultimato Hydra Botanic Ini Diformulasi Dengan teknologi Yang namanya Hydra Advanced City Defense Technology Hacked Terus Yang disempurnakan Dengan Anti Glycation System Nah ini tuh Apa sih Sebenernya gitu Kok kayak Teknologinya Advanced banget gitu ya Mbak Ya Hacked Hacked itu Teknologi yang Memberikan Perlindungan Superior Karena kan kita Digempur Berbagai agresi Lingkungan kan Solusi dan lain Sinari UV AC Dan lain Lain Akibatnya kulit Dehidrasi Makanya Si Hacked Ini Memperlambat Proses penuaan Yang terjadi Akibat Si Agresi Bukan agresi Militer Rusia ya Agresi Perlindungan Ya Terhadap Yang bertubi Tubi Tadi Apa lagi Kita Tinggal di Perkotaan Terus Tadi kan Si Hack atau Hydra Defense City Defense Technology ini disempurnakan juga dengan anti-glycation system. Itu yang bikin penasaran sih sebenarnya. Aku juga baru tahu ternyata yang namanya gula itu bikin, yang namanya lifestyle, bikin kita menua lebih cepat. Jadi aku jelasin mengenai glycation. Glycation itu apa sih? Glycation itu atau glikasi ya. Bahasa Indonesianya glikasi. Itu adalah ikatan kimia yang terbentuk antara gula dengan lemak atau asam amino. Yang walaupun memang itu terjadi secara alamnya di tubuh kita, reaksi ini ternyata punya peran besar dalam menyebabkan kerusakan sel. Yang pada akhirnya mempercepat proses penuaan. Jadi kebanyakan gula sering dengar juga kalau lalu luka tapi kebanyakan gula susah sembuhnya kan? Susah sembuhnya, apalagi yang penyakitnya diabetes ya. Dengan anti-glycation system ini, dia mampu melawan kerusakan kulit akibat glikasi tadi. Dan mengembalikan tampilan kulit yang lebih mudah lewat terobosan teknologi hack dan formula yang digunakan. Di dalam rangkaian ini yang terdiri dari empat produk itu. Dengan hashtag closer to nature. Jadi ingredientsnya ini juga gak main-main maksudnya gak main-main dia pakai natural ingredients. Menggunakan bahan aktif botani yang kaya akan antioksidan. Again kan antioksidan itu adalah musuhnya radikal bebas. Ya musuhnya radikal bebas. Which is radikal bebas itu yang paling sering ditemui sama masyarakat kurban. Kayak tadi kebanyakan makan gula, terus lifestyle yang gak sehat, polusi. Genar UV, AC, gadget, segala macam itu ternyata bisa merusak sel kita karena adanya radikal bebas tadi. Natural botanical aktif yang ada di dalam situ tuh bermacam-macam antioksidan. Ada dari chamomile, ada dari prickly pear, ada dari moringa yang sering di saat ini juga sering... Ada dari aloe leaf juga. Memang antioksidan ini meningkatkan kemampuan skin barrier kita supaya lebih sehat. Karena memang antioksidan ini kan bikin sel-sel kulit itu diperbaiki supaya tidak rusak gitu kan. Nah makanya dengan sel-sel kulit yang sehat itu skin barrier kita juga kuat untuk menghadang si agresor eksternal tadi. Terus plus antioksidan yang tadi kayak mbak Dewi sebutin si aloe juga kan pasti bisa menghidrasi kulit yang terhidrasi dengan baik. Tentu aja akan sehat gitu. Sel kulitnya kan lebih gemuk tuh, lebih supple. Nah kalau sel-sel kulit kita lebih gemuk tampilannya kalian udah tau pasti lebih kencang. Lebih sehat. Lebih supple gitu dan glowing dari dalem gitu keliatannya kerutan juga udah nggak ada. Seperti di rangkaian skincare pada umumnya kalian bisa mulai ini dari awal yaitu dari cleansing, terus ini toning, kemudian moisturizing. Nah cuman kita tekankan sekali lagi kalau cleansing itu tentu aja harus double cleansing. Jadi sebelum ini kalian harus pakai first cleanser dulu ya mbak ya. Jadi baru setelah itu pakai yang water base cleansernya. Terus langsung pakai si, ini pagi dan malam ya. Pagi dan malam, kemudian yang tonernya ini juga bisa dipakai di pagi hari dan malam hari. Kemudian yang ini untuk night creamnya. Day creamnya Hydra Botanic Total Hydrating Emulsion. Kita unboxing produknya, ini juga first impression. Ini setelah kita unboxing, aduh warna hijaunya mbak. Ya, adem bikin-bikin. Ya, cool. Ini Hydra Botanic Whipping Cream Forming Creamer. Hmm, whipping cream kayaknya tuh whip cream. Terus yang busanya agak-agak foamy gitu ya. Oke, kalau dari keterangannya sih dilengkapi oleh Altheromonas Ferment Extract. Itu katanya melindungi kulit dari kerusakan, apa, faktor yang memicu kerusakan wajah dari eksternal. Hmm. Nah, si foam cleanser ini juga diperkaya oleh six moisture rich formula combination yang berasal dari tungguhan. Karena once again, it's botanical active. Bistinya kekuatan dari seri ini adalah botanical active-nya. Nah, pembersih ini katanya tidak membuat kulit terasa tertarik. Malah menjadikan kulit lembut, kenyal, sehat. Dan gak akan terasa kering. Ya, setelah bersih itu kan biasanya kan ada tuh keset yang berlebihan itu. Iya. Lihat bagaimana. Apakah dikulis? Oh, langsung apa namanya tidak ada tutupnya. Karena sebelumnya memang tutupnya juga di tegel pakai plastikan. Ya, ini baunya bau tanaman. Iya, bau. Agak itu isi, agak kental. Gak tau ini belum dibasahi, belum dibusakan sama air kan. Gak kayak whipped cream juga sih. Lebih kental dan agak-agak lengket sih. Ya, ini agak rich juga sih kayaknya nih ya. Mungkin kalau digosok, akan ada busanya. Ya, mungkin ini yang membuat busanya lembut. Karena ininya rich banget kan. Tuh. Jadi dia kayak dikatakan busa lembut itu mampu menarik kotoran sampai sangat maksimal. Kayak bau daun pandan gak sih? Iya, kayak ada baunya itu perpaduan herbs, ada aroma tanaman, ada pandan. Kalau pandan jangan inget kolak ya beauty base. Tapi baunya lembut, bukan yang strong gitu fragrance-nya. Oke, terus kita lanjut ke tonernya. Ini tonernya sih yang menurutku mencuri perhatian banget nih packaging-nya. Tadi Dita pas unboxnya langsung wow. Tersepona. Kok hijaunya cakep gitu loh. Ijanya tuh elegance. Kalau tambah dia elegance. Dan ini bentuknya pump ya. Tapi bisa dikocok-kocok sih. Cair. Oh iya. Cair sih beauty base memang. Ya, typical toner. Maksudnya ya toner mau rich. Bentuknya gel. Bukan toner doang. Hehehe. Wow. Seger. Ya sesuai namanya ini merupakan refreshing toner. Nah toner ini secara efektif meningkatkan sisa residu yang tadi nggak keangkat mungkin dari proses cleansing ya. Dari di whipping ini. Terus mengembalikan keseimbangan hidrasi alami kulit. Dan menjadikan kulit wajah segar, tenang dan nyaman. Jadi segernya mungkin nggak hanya kerasa dari teksturnya yang menghidrasi tapi juga aromanya. Nah jadi kita kayak kebawa gitu loh experience-nya. Tegarnya tuh sensor aromanya dapet, teksturnya juga dapet gitu. Dan lembab ya? Lembab sih. Ya. Refreshing dan hydrating. Ini. Oke. Kita buka yang night cream-nya. Teksturnya seperti apa. Oke coba. Baunya sama sih semuanya. Melting. Gampang diratain. Teksturnya cream sih ya mbak ya. Bukan gel gitu kan. Tapi nggak. Nggak tahu lo pengkat sih. Bukan model yang padet. Krim padet gitu loh. Kayak balmi gitu. Nggak. Seger gitu loh balmi-nya. Betumbuh-tumbuhan. Tapi di aku sebenarnya sudah nge-set. Cuman ya nge-setnya nggak nge-set banget gitu loh. Tetap meninggalkan kelembapan. Pada saat tidur. Apalagi kan kalian pasti tidur rumah saya nggak pakai AC. Pasti pakai AC kan. Gitu. Nah ini kalau pakai AC jadi nggak kering nih pagi-paginya. Kayaknya ada pengaruh juga. Karena dari tonernya sendiri juga melembabkan kan. Ketika ketemu si night creamnya itu. Kelembapan jadi menambah optimal lagi sih. Mulutku. Jadi kayak saling. Saling. Komplemen ya. Komplemen. Oke. Kita bakalan lanjut ke produk kita yang ketiga. Yang kandungannya ada kandungan camomile nya juga. Nah apa itu. Jadi keep on stay tune di video ini. Lanjut ke produk kita yang ketiga. Yang punya garis merah sama camomile tadi. Camomile ini dari True to Skin. Produk lokal. Satu satu produk lokal. Dari segmen ini. Nah bedanya dengan si Ultima to Hydra Botanic. Kalau tadi kan krimnya warnanya putih. Nah ini karena memang kandungan hero ingredients nya. Atau kandungan utamanya nih dari camomile. Dia itu bisa bikin krim ini warnanya biru. Aku juga belum tau. Nah sebenernya tuh aku ada. Suka banget krim favorit kulitku. Dari brand korea. Nah ini kebetulan aku temu produk lokal. Dari True to Skin. Namanya Azulane Oat Barrier Cream. Aku langsung buka aja. Warnanya bagus sih. Warnanya. Iya. Kastru to Skin banget. Nah sesuai namanya. Azulane Oat Barrier Cream. Kalau udah kalian tau. Ada Azulane. Itu dari camomile. Terus ada Oat nya juga. Udah pasti jadi kekuatan utama dari si krim ini. Dan Barrier Cream. Jadi semua antioksidan yang ada di dalamnya itu. Memang berfungsi untuk memperkuat. Dan memperbaiki fungsi skin barrier kalian. Jadi again. Sama dengan si Altimato. Untuk mengatasi kulit yang bermasalah. Karena agresor eksternal tadi ya. Ini juga sebenernya mirip-mirip. Karena ada kandungan antioksidan. Yang bisa melawan radikal bentuk. Aku malah baru tau. Kalau krim biru itu. Warna birunya datang dari si camomile nya itu ya. Aku juga sebenernya. Waktu dapet yang skincare brand Korea. Itu gak pernah baca. Isi dalem aja kandungannya apa. Dan gak tau. Kalau ternyata. Si guazulane itu adalah si camomile yang bikin. Maksudnya. Ekstrak camomile nya lah. Yang bikin itu jadi biru gitu. Karena memang yang aku rasain. Hanya manfaatnya. Memang camomile itu kan. Bikin kulit syuting. Combing. Combing. Terus dia anti iritan juga. Anti informasi. Yang bisa meredakan kulit kemerahan. Apalagi kan kulitku tuh. Semakin ke arah. Mau dapet. Itu makin gampang meradang gitu loh. Gampang cranky. Gampang tantrum gitu gitu. Ini tuh. Yang blue cream yang itu. Itu bisa banget untuk. Bikin kulitku tuh lebih tenang gitu loh mbak. Dijinakan ya. Dijinakan. Jangan nakal gitu. Dia disentil-sentilin gitu loh. Dibikin tenang gitu. True to Skin Azulane Oat Barrier ini. Gak hanya ada Azulane sama Oat. Tapi. Dia juga mengandung bahan aktif lain yang juara juga nih. Menurutku. Ada Naicinamide. Kalian udah tau itu. Macem-macem banyak banget. Benefit yang bisa diadapetin dari. Naicinamide. Dia multi testing ingredients sih menurutku. Ada Heart Leaf. Ada Manuka Honey. Jadi udah ada Heart Leaf. Ada juga Centella Asiatica. Jadi ada dua produk nih yang anti-inflammasi nih. Ada Bisa Bolo. Sama Shea Butter. Ada Seramite-nya juga ternyata. Oh iya ada Seramite-nya. Ini pokoknya. Kalian kalau baca ingredients-nya bisa ngap. Iya. Karena emang sebanyak itu. Gitu loh. Ingredients-nya untuk memperbaiki dan memperkuat skin barrier kalian. Iya. Kita bahas satu-satu ya ingredients-nya. Kita mulai dari ingredients utama si Azulain. Yang namanya tuh sebenernya Guaya Zulain. Jadi si blue cream yang Korea itu juga kandungan. Ada nama kandungannya juga si Guaya Zulain itu. Tapi aku gak tau ternyata itu kandungannya dari Kamomal. Oh oke oke. Aku baru tau sekarang tuh. Terus makanya. Si kandungan Azulain Oil ini mampu menenangkan kulit. Tadi yang anti-inflammasi tadi. Meredakan kemerahan dan inflamasi pada kulit kamu. Dia juga mampu melembabkan dan memperkuat skin barrier. Karena memang Kremomal itu banyak banget kandungan antioksidannya. Dan juga memiliki anti-bacterial property. Yang ada di namanya yaitu ada Azulain Oat. Nah itu didapatkan dari Carnal Avena Sativa Extract. Atau dikenal dengan Oat Extract. Dia punya dua manfaat. Sebagai antioksidan juga. Dan juga dapat menenangkan kulit. Jadi kandungan Oat dalam si Krem ini. Baik untuk kulit yang kering dan sensitif. Terus habis itu ada Ceramide. Jadi dia ada kandungan Ceramide solutionnya 2%. Dia juga memperbaiki dan memperkuat skin barrier. Jadi Ceramide itu seperti yang ada di kandungan skincare yang sebelumnya. Ada Ceramide yang melengkapi fungsi lipid kulit kalian. Terus dia menjaga transepidermal water loss. Dia menjaga kesehatan kulit. Kenapa? Karena kulit ini kalau nggak sehat itu dia rentan terhadap kerusakan. Terus cedera. Merawat juga. Penuaan. Ini penting banget untuk membuat skin barrier kalian nih kayak tangguh gitu. Powerful. Buat melawan radikal bebas yang tadi. Nah, si Ceramide ini juga dia menjaga keseimbangan kelembapan kulit. Jadi dia memiliki kemampuan sebagai penahan hilangnya kadar air. Sehingga membuatnya mampu mempertahankan kelembapan. Dengan begitu kulit akan kembali cerah tampak lebih muda. Terus dia juga meningkatkan fungsi skin barrier. Terus mencegah munculnya jerawat. Nah, sebenarnya mencegah munculnya jerawat ini berkaitan dengan menjaga keseimbangan kelembapan kulit. Karena memang kalau kulit kalian nggak terhidrasi, kelembapannya nggak dijaga. Tentu aja produksi Sibamnya itu sebagai bentuk pertahanan kulit. Ini kayaknya kulit aku nih kering nih. Makanya aku akan produksi Sibam lebih banyak. Nah, itu yang bikin kulit kalian tuh gampang jerawatan. Apalagi habis itu ketemu polusi, misalkan bakteri pada ngumpul deh di situ. Sumbatan-sumbatan itu bertemu bakteri. Iya, jadi kayaknya nongkrong bareng aja gitu. Bakteri sama si Radikal Bebas tadi. Itu bikin memperparah jerawat kalian sebenarnya. Oke, terus lanjut ke. Terus terang baru pertama aku dengar si Heart Lift. Nama canggihnya adalah Hotunia Cordata. Correct me if I'm wrong ya, beauty babe. Itu manfaatnya sama memenenangkan, calming. Anti-inflammasi. Terus bisa jadi humectan juga. Menghidrasi kulit. Jadi makin lembab lah. Makin apa namanya, tingkat kelembapan kulit itu makin optimal dengan adanya kandungan ini. Betul, betul. Ya karena memang fungsinya humectan juga kan. Humectan itu akan menarik air dari lingkungan sekitar. Jadi hidrasi kalian terjaga. Terus biar nggak menguap tadi ada ceramai tadi. Jadi ini saling kerjasama nih sebenarnya. Terus ada Manuka Honey. Yang memiliki kandungan anti-bacterial lagi. Again, aku baru tahu loh kalau madu itu punya anti-bacteria ternyata ya. Mungkin kalau nggak salah sih dulu jaman nenek kita kalau luka, luka bakar dikasih madu kan cepet heal gitu. Mungkin ada koneksinya, who knows gitu. Memang dia punya kemampuan untuk healing dan juga anti-bacteria. Si Manuka Honey ini juga berfungsi sebagai anti-inflammasi, anti-oksiden yang memberikan perlindungan pada kulit. Dan tentu aja melengkapi. Gini yang berikutnya yang populer beberapa tahun belakang ini. Sika atau Centella Acetica atau daun pegagan. Itu udah tahu lah beauty babes yang sangat cinta sama dunia beauty. Dia punya kemampuan untuk syuting, untuk anti-inflammasi, healing, moisturizing, anti penuaan. Terus habis itu ada bisa bolol. Jadi terdapat 0,5% bisa bolol yang terbukti secara klinis dapat mengurangi iritasi. Again, iritasi lagi. Jadi kayaknya ini kalau yang punya kulit sensitif langsung angkat tangan. Karena ada tika, ada hard lift, ada macam-macam tadi. Ada Manuka Honey juga. Terus dia mampu menenangkan peradangan, merangsang penyembuhan kulit berarti bisa healing juga. Mendisinfeksi kulit berarti dia anti-mikroba juga ya sebenarnya. Terus melembabkan secara mendalam dan mampu mencegah kerusakan kolagen. Oh oke. Wow itu kayaknya dari berbagai sisi dia memberikan manfaat ya. Maksudnya ada dari sisi healingnya dapat, anti penuaannya dapat. Hidrasi dapat. Hidrasi dapat. Hidrasi dapat. Hidrasi dapat. Hidrasi dapat. Antibakteri dapat. Wow. Jajib krim ini. Pandungan berikutnya. Ini adalah Shea Butter. Shea Butter ini banyak ditemui pada produk perawatan tubuh yang ditujukan untuk kulit kering. Sedangkan dalam krim biru ini, Shea Butter ini bekerja untuk menghidrasi kulit secara baik. Sehingga kulit tampak kenyal dan juga membantu menyamarkan bekas luka. Oke. Oke. Jadi mungkin kayak scar-scar bekas jerawat pun dia bisa membantu untuk menyamarkan. Ya memang. Karena kan memang dia tuh Shea Butter itu lebih cenderung ke emollient. Dia tuh kalau ibaratnya kalian pasang batu bata pas lagi bangun rumah. Nah itu semennya itu adalah si emollient itu. Dia ngisi celah-celah itu loh biar paling nempel gitu loh antara lipit di kulit itu lah. Nah si emollient ini juga menjaga supaya hidrasi itu tetap di dalam gitu loh mbak. Jadi nggak menguap gitu. Nah kandungan ini juga ditutup masih ada dengan niacinamide. Si anak baik. Teman semua orang. Yang people pleaser. Karena dia memang semua fungsi ada tuh niacinamide. Ada anti-inflammasi. Dia juga bisa mencerahkan, menyamarkan noda-noda bekas jerawat. Flag hitam akibat dark spot, bekas jerawat dan macam-macamnya itu. Kemudian dia bisa menyamarkan pori juga gitu. Jadi niacinamide itu fungsinya banyak banget. Oh iya dia juga bisa menyeimbangkan kulit kalian biar kadar hidrasi sama kelembapannya tuh balance gitu loh si niacinamide. Jadi cocok juga buat kulit kalian yang berminyak gitu. Nah si true to skin ini menurut tuh sih memang tidak ada kandungan yang bikin kulit kalian tuh sensitif gitu ya. Kayak misalnya retinol atau exfoliating agent. Dan dia kandungannya tuh aman gitu loh. Ya. Tapi mungkin karena teksturnya yang creamy atau bahan-bahannya tadi rich banget. Ada shea butter, ada ceramide juga kan. Itu kandungannya lebih cocok di presilisnya lebih cocok dipakai di malam hari gitu. Tapi sebenarnya sih menurutku kalau kulit kalian lagi kering kerontang parah-parahnya gitu ya. Ini gak apa-apa sih menurutku dipakai di siang hari juga. Karena memang gak ada kandungan yang gampang oxidize gitu-gitu lambat. Terus gampang menurut iritasiku gitu-gitu. Jadi ini aman sih kandungannya. Tapi tetap once again kalau kalian mau pakai skin care sebagus apapun kalau gak pakai SPF ya percuma ya mbak Dewi. Ya. Kalau beauty babe deciding tuh pakai ini di siang hari pagi sampai siang. Jangan lupa lengkapi dengan pemakaian tabir surya atau sunscreen setelahnya. Ya. Jadi ini dipakai di tahapan moisturizer beauty babe. Kalau bisa di tahapan night cream. Ya. Gitu. Kita buka ya. Jadi si True True Skin ini kecil-kecil kayak gini. Tapi ternyata isinya 50 gram. Dan dia juga ternyata sekarang banyak produk lokal yang memang sudah thoughtful menyertakan spatula sih. Beauty babe. Kita lihat ya. Apakah sama krimnya seperti krim korea kesukaan aku. Wow. Yang mirip sih. Aku baru pertama kali lihat krim biru. Jujurly kata kalau anak jaksel ya. Anak jaksel. Mbak Dewi ini anak jaksel loh. Emang jaksel mepet kali pesanggerahan. Bukan anak jaksel SCBD bukan anak jaksel senop. Suburb lebih ke suburb. Oh dingin. Iya. Ini kayak lelehan air. Iya. Dan dia nggak ada bau sih. Krimnya memang rich setelah ini. Setelah ini dia kerasa sih menutrisi dan melembabkannya sih. Gimana yang lo rasain Mbak Dewi? Ya itu kayak aku pada bilang kayak kena lelehan air. Jadi kayak gitu. Kayak langsung merembes. Terus kayak pertama kali ditaruh di kulit tuh ada sensi dingin. Tapi mungkin ini personal experience ya. Mungkin di kulit beauty babes yang lain mungkin nggak. Ada juga yang iya. Who knows. Oke kita lanjut ke produk berikutnya. Produk terakhir kita untuk video Fresh from the Oven April 2022. Ini dari Pentin yang iklannya nape loh gitu kan. Yang ngajakin berantem gitu. Nape loh. Capek nih capek gitu kan. Ya dari si selebgram Keanu. Nah ini Pentin menghadirkan seri suplemen rambut barunya. Dia bilang ini pertama kali Desert 2022 dia punya koleksi suplemen rambut. Wow jadi suplemen ternyata nggak dimakan doang ya beauty babes. Nah namanya adalah Pentin Miracle Hair Supplement seri. Ini ada dua varian. Oke. Kita buka dulu ya. Oh kapsule jadinya. Kalau udah dibuka jadi kapsulnya kelihatan. Nah latar belakangnya kenapa berhubungan sama iklannya si Keanu tadi. Capek nih capek gitu. Bahwa ternyata rambut itu capek juga. Oh bisa capek juga. Bisa capek juga. Makanya tuh mempengaruhi mood. Makanya si Keanu di awal videonya marah-marah gitu. Terima kasih banget. Padahal dia bilang gue di sampoan tiap hari. Dia bilang gitu. Nah sampoannya nggak cukup ternyata. Skincare aja butuh berbagai step kan. Iya karena kita tuh lebih concern ke skincare tapi haircare nggak peduli ya. Betul. Makanya skincare punya serum, punya pelembab, nanti ada juga face oil dan lain-lain. Nah itu kan intinya suplemen-suplemen yang mendukung agar kulit tidak capek. Nah kalo skincare punya berbagai macam step, serum dan lain-lain. Nah si Pentin ini untuk rambut punya hair supplement. Oke. Bukan hanya kondisi kita ataupun kulit kita yang capek. Ya tapi kan skincare-skincare masyarakat urban kan banyak ditujukan buat kulit yang lelah kan. Rambut pun lelah, capek. Makanya ini mesti di charge biar energinya kembali full. Oke. Nah ini lah si Pentin menghadirkan si seri miracles hair supplement. Oke 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 oke. Nah karena katanya 5 tanda rambut capek itu adalah rambut rontok, lepek, kering, kusam dan susah diatur. Itu kayaknya makanan tiap hari banyak beauty babes juga sih kayaknya tuh ya gitu. Nah itu ternyata nggak hanya bisa ditanggulangi di tangannya hanya dengan shampoo-an. Oke oke. Nah makanya hair supplement ini datang seperti multivitaminnya bagi si rambut. Oke oke. Jadi sama kayak skincare ya mbak ya. Kita nggak bisa cuma cuci muka doang. Iya betul. Nah ini harus cuci rambut pakai shampoo terus dilanjutkan dengan rangkaian lainnya. Iya betul. Oke oke. Nah si hair supplement, miracles hair supplement dari Pentin itu ada 2 varian. Nah ini si varian pertama adalah biotin strength. Sedangkan varian kedua ini yang sebenarnya ada juga seri conditionernya adalah collagen repair. Nah biotin strength ini lebih ditujukan untuk rambut yang rontok karena patah. Oke. Jadi dia memberi kekuatan rambut sehingga rambut terlihat lebih tebal. Hmm. Jadi biotin itu adalah, biotin itu apa? Biotin itu vitamin. Vitamin yang memberi energi pada rambut. Kandungannya tuh berasal dari karbohidrat dan lemak sehat. Oke oke ya. Jadinya emang bisa lebih tebal kalau ada lemaknya juga ya. Iya tebal-tebal. Dan kalau dan juga si biotin itu bagus untuk mengembalikan filau rambut. Oke oke. Karena kan kalau rambut kusam tuh rasanya gak sehat kan. Iya dan gak bercahaya juga ya. Iya gitu. Nah si biotin strength itu ada suplemen conditionernya yang dipakai tiap hari dan juga ini kalau dipakainya bisa tiap hari jadi setiap keramas selalu pakai conditioner, diamkan 2-3 menit bisa dipakai setiap hari. Sedangkan si hermas ini adalah perawatan mingguan. Oke oke. Jadi istilahnya ini cream conditioner itu moisturizer buat rambutmu. Sedangkan si hermas ya masker perawatan intensif buat rambutmu yang dilakukan seminggu sekali. Nah si masker ini, si biotin strength ini maskernya bisa digunakan setelah sample-an pakai kondi, didiamkan 2-3 menit, dibilas, terus baru pakai masker, didiamkan 5 menit, terus dibilas gitu. Ini satu kali seminggu, ini bisa tiap hari. Oke oke oke. Jadi ini merupakan perawatan ekstra yang dilakukan dalam seminggu sekali. Kalau ini bisa daily gitu ya Pak. Berikutnya si ungu dalam seri Pantene Miracle Cell Supplement adalah Collagen Repair. Namanya aja Collagen ya berarti itu berhubungan dengan anti-aging rambut yang kering, menua. Oh gitu. Jadi dia lebih pada rambut yang kering, rusak dan mengalami penuaan itu adalah dia lebih bekerja, Bersama Pro Vitamin, Pro V nya Pantene, dia lebih di tujuan untuk ini. Cuma bisa dipakai 2 varian ini bisa dipakai strength sih sebenernya. Jadi tergantung kebutuhan rambutnya lagi gimana gitu. Oke oke. Jadi dia kalau, aku sih biasanya kalau rambutnya, kebetulan masalah yang sering dihadapi akhir-akhir ini adalah rambut rontok. Biasanya aku pakai, kebetulan aku udah pernah coba sebelumnya, ketika ini kan dari kiriman dari Pantene. Aku coba sendiri beli sendiri nih, coba dari rumah, aku udah coba yang Pantene Biotene ini. Oke. Nah jadi lumayan sih lumayan membantu, tapi kolagennya belum aku coba sih. Aku rasa juga jawaban yang diberikan Pantene di masa pandemi ini yang biasanya kita bisa kerimbat siap minggu ke salon, sekarang lebih praktis bisa di rumah. Jadi ini berasa salon di rumah ya? Iya betul. Oke, jadi kalian kalau mau merasakan perawatan salon, tapi bisa di rumah aja kalian bisa coba perawatan intensifnya dengan hair masknya itu ya Mbak? Iya betul. Jadi itu product, last product kita ya? Iya, iya. Di bulan ini ya? Betul. Jadi tadi udah kita sebutin, kita mention ada skincare yang bisa merawat kulit lelah. Terus ada parfum yang membawa kamu ke Swedia. Mesim semi. Mesim semi dikala pandemi kan nggak bisa tuh traveling, yaudahlah ya kita pakai parfum Swedia aja. Terus ada juga yang buat rambut lelah ya Mbak? Iya Mbak. Nah, bukan hanya hati yang lelah. Kata rambut juga bisa capek. Rambutku capek gitu. Nah ini kalian bisa merasakan perawatan salon tapi di rumah aja. Iya. Oke Beauty Babes, jadi itu dia semua product yang udah kita mention di segmen FFTO. Fresh from the oven, edisi April 2022. Iya. Yang rata-rata bisa memperbaiki yang lelah ya Mbak ya? Kulit lelah. Kulit lelah. Rambut lelah. Terus mungkin moodnya lelah karena nggak bisa piknik kayak saya. Ya betul. Kurang piknik. Kurang piknik. Jadi semprot aja tuh parfum Swedia. Jadi udah berasa terbang ke Swedia ya Mbak Delia. Amin. Semoga video yang kali ini yang kita bikin di FFTO ini bermanfaat buat kalian. Dan semua product itu udah kita cantumkan juga nih di artikel kita. Jadi udah masuk ke artikel kita juga di beautybeat.id. Jadi kalian bisa baca detailnya dan informasinya mengenai produk-produk yang sudah kita mention di video ini. Ya. Lihat aja kalau misalnya sedang nonton video ini dan tertarik untuk baca artikelnya lanjut. Check out our description box. Udah ada linknya. Tinggal di klik nyambung langsung. Iya langsung nyambung. Terus kalian juga main-main ke sosial media kita. Facebook dan Instagram di beautybeat.id. Karena tidak hanya post mengenai beauty, wellness, hair care, skin care, dan segala macam yang berkaitan dengan beauty. Kita juga bakalan ngasih kalian giveaway ya Mbak Delia. Iya betul. Pokoknya jangan sampai kelewatan giveaway kita. Karena kalau ada giveaway kita pasti selalu posting di social media kita. Iya. Dan gak ada di channel youtube ini. Iya. Jadi kalian harus stay tune di sana. Dan jangan lupa follow Instagram kita dan Facebook fanpage kita di beautybeat.id. Jangan lupa juga subscribe channel youtube kita beautybeat.id. Kalau kalian mau komen, please komen di bawah. Karena kita juga butuh info dari kalian semacam inspirasi ya Mbak Delia. Karena mungkin ada ide-ide bikin video dengan tema baru, topik baru gitu. Jadi membuka diskusi juga buat kita dan membuka apa ya, inspirasi baru. Apa yang bisa kita buat di video-video berikutnya di beautybeat. Iya. Yang tentu aja bermanfaat buat kalian beauty babes gitu. Jadi please kalian komen di bawah nih, kira-kira kita bikin video tentang apa lagi. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat. Thank you so much for watching. See you again on our next video beauty babes. Bye bye. Bye bye. Bye bye.